Guys, Masya Allah hari ini aku seneng banget, kalian harus nonton dan liat betapa cantiknya ruang tamu aku setelah dipasang horden. Nah ini dia hasilnya guys, gimana? Cantik gak? Hai, Assalamualaikum guys, balik lagi kegiatan pagi hari aku. Nah ini pagi-pagi, aku mau cuciin piring dulu yang gak seberapa ini, ini tuh bekas makan kita semalam. Nah kadang kita tuh kecapean ya, abis makan tuh langsung istirahat aja, gak sempat lagi untuk cuciin piring. Padahal kan kalau dipikir-pikir enak banget ya, abis makan itu langsung dicuci aja piringnya. Tapi gak semua orang sih rajin itu guys, termasuk aku tim orang yang suka numpukin piring. Oke gak terasa ini udah selesai aja cuci piringnya, dilanjut lagi aku mau bersih-bersih lantai. Setelah selesai cuci piring tadi, kita istirahat sebentar dan tiba-tiba aku dikagetkan sama tukang horden yang kemarin itu datang guys. Tapi pas proses memasangan horden yang ini tuh aku gak record karena gak enak gitu. Jadi sambil tunggu mereka selesai pasang, aku sambil lipat pakaian. Tapi aku gak sempat video-in karena memori aku tuh udah full. Dan ini aku mau spill dari bahannya aja, udah cakep banget aku gak tau sih ini jenis bahan apa. Yang jelas mantap, full-full-full. Bahan kainnya itu tebal, aduh super halus. Pokoknya rekomendasi banget. Jadi sesuai harga ya guys, berjuta-juta. Tapi memang bahannya itu bagus. Oke untuk pemasangan yang ini, aku sempatin nge-record. Tapi aku pantau di belakang sini aja sambil aku simpan tripod. Nah kita skip-skip aja nih temen-temen ya. Jadi beliau ini kalau datang pasang itu berserta istri sama anak-anaknya gitu ya guys. Pokoknya kerja sama yang luar biasa. Dulu katanya sempat buka toko. Tapi karena pemasangan horden kayak gini kan bermusiman ya. Paling banyak itu nanti mendekati lebaran. Pokoknya mereka tutup tokonya terus mereka jualan ya dari rumah ke rumah seperti ini aja. Jadi sekarang itu tuh kalau lagi buka usaha yang penting kuat-kuatin aja promosi di social media sih ya. Karena sekarang nenek-nenek aja udah punya HP guys. Ini aku sambil nonton mereka yang lagi pasang. Masya Allah ini seneng banget sumpah. Bersyukurnya aku tuh ngikutin ide mereka yang full sampe ke atas sana. Karena kemarin aku tuh sempet ngide untuk pemasang hordennya tuh pas di atas pintu aja guys. Jadi gantung kata mereka. Makanya mereka saranin untuk pasang full sampe ke atas. Tapi nanti kalau gak suka bisa dipotong. Dan ternyata aku gak mau dipotong. Aku suka. Dan liat yang ini bener-bener di luar gudaan gak nyangke banget bisa beli horden semewah ini guys. Karena biasanya tuh aku pake horden yang 100 ribu, 75 ribu tuh udah mewah banget bagi aku. Nah karena ini suami udah datang aku suruh videoin dulu. Ini aku mau unboxing pintunya nih yang udah lama banget baru di unboxing sekarang. Kenapa aku bela-belain buka sekarang biar keliatan cantik nih hordennya. Karena yang punya horden juga nanti mau review kan buat mereka untuk posting di sosial medianya. Jadi kalau udah buka plastik kayak ini temen-temen porno itu cakep bener ya. Jadi nanti tuh rencananya untuk bagian luarnya kita kasih kombinasi lagi ya untuk pintu ya. Biar gak polosan aja. Jadi kita sesuaikan sama jendela. Nah nanti kita bikin ornamen kotak-kotak. Alhamdulillah banget kalau bukan suami sendiri yang tukang aluminium. Mungkin aku gak bisa miliki pintu atau jendela sebagus ini temen-temen. Ini bersyukur banget. Oke bagian depannya udah aku buka dan ternyata masih ada sisa. Di sini suami maunya tuh buka semuanya. Biar nanti dalam foto tuh keliatan bagus. Karena bagian pintu ini temanya itu hitam putih ya guys. Untuk kusenya itu warna hitam. Bagian pintunya ini yang bahan alkopan ini warnanya putih. Ini di double ya. Jadi menurut aku ini udah pas banget ya temen-temen sama warna horden yang warna abu. Terus plafonnya juga ada abu mudanya. Ini sesuai rekomendasi dari temen-temen kemarin yang komen banyak banget. Ini udah aku copy temen-temen. Tuh aku mau spiliin lagi. Dan ini tuh suami berkali-kali pegang kainnya. Katanya tuh bagus. Dari ikatannya aja tuh udah bagus. Nah ini dia nih temen-temen. Jadi tukang hordennya udah pulang ya. Jadi hasil akhirnya seperti ini. Kalau udah dibukain pintu. Terus bagian sampingnya juga tuh untuk hordennya tuh udah diikat. Bener-bener cantik banget bunda. Nggak nyesel. Jadi kemarin tuh kalau ikuti kemauan aku ya. Yang pasang hordennya sepotong aja. Itu bakal nyesel banget kali ya. Dan ini sekarang aku udah bener-bener puas. Karena sekarang katanya tuh kebanyakan orang pasang hordennya tuh full sampe kayak atas plafon. Oke karena bagian ruang tamu sini ada sedikit kotoran debu abis borbornya tadi. Nah disini aku lanjut sapu-sapu dulu ya temen-temen. Nah sebelumnya untuk bagian kamar aku. Kamarnya gak kakak Naila. Nanti aku mempasangin horden yang warna abu juga. Warnanya sama tapi untuk bahannya mungkin beda. Karena aku belinya juga yang paketan harga Rp130.000 dapat Rp4.000. Biasa guys di aplikasi TikTok itu banyak banget yang jualan seperti itu. Dan aku belum buka sampe sekarang paketnya. Karena suami aku tuh belum potong-potong pipa ya. Jadi nanti untuk pipanya tuh suami sendiri yang punya. Yang potong-potong. Terus nanti kita pasang sendiri. Akhirnya ini udah mau maghrib. Disini aku sapu-sapu dulu. Biar debu-debunya tuh terhempas. Dan gak lupa ya untuk terasnya juga kita sapu temen-temen. Karena anak-anak tuh walaupun malam tetap keluar masuk disini. Pokoknya untuk sementara ini ruang tamu ini menjadi ruang terfavorit. Kalau lagi video beberes ya. Pokoknya suka banget. Kayak udah selesai sapu-sapu. Ini tutup pintu. Dan janelanya jangan lupa ditutup juga. Karena udah mau malam. Jadi mulai besok video beberes rumahnya ada nuansa baru ya guys. Di ruang tamu sudah ada ini. Karena capek. Bawaan dari kemarin abis pindahan rumah. Terluar biasa capek banget. Jadi malam ini aku gak masak. Ini aku titip bakso sama suami yang pergi sholat. Yaudah kalau gitu kita makan bakso dulu ya guys. Aku kalau disuruh makan-makan yang lain itu. Ya aku pilih bakso. Kayak coto. Apa namanya tuh? Kondro. Sopubi segala macem itu. Aku tetap nomor satunya tuh bakso guys. Ada gak sih disini yang sama? Secinta itu sama bakso. Apalagi di pedis-pedisin seperti ini. Insyaallah. Gimana guys? Insyaallah tabrakol ini bagus banget. Suka. Ini sesuai sama harga ya. Yang kemarin komen rekomendasi warna abu tua. Ini aku udah copy. Dan hasilnya memang bagus. Kombinasinya tuh pas guys. Sama warna hijau juga masuk. Dan ini ada abu-abu mudanya juga bagian atas. Pokoknya udah keren banget sih. Tuh. Pantengin terus video-video aku setiap hari ya temen-temen. Nanti aku bakal make over kamar Kak Naila juga menjadi warna pink. Terus aku mau pasang-pasang horden juga di bagian kamar aku sendiri. Nah untuk vlog kali ini sekian dulu. Makasih banyak yang udah ngikutin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.